Pendeta Jiao, apakah Anda tahu tentang Dao Jimat? Saat berjalan di jalan yang sibuk, Ningki tiba-tiba bertanya. Yang mulia Jiao sedikit terkejut. Kejutan melintas di matanya. Mengapa Ningki tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan hormat guru, saya mendengar bahwa keberadaan Kaisar Rilem dapat memadatkan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari kekuatan Dao Besar. Kekuatan ini berasal dari Dao Talismen yang legendaris. Saya sudah membacanya di beberapa buku kuno, tapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ningki sedikit mengangguk. Dao Is Jiao benar. Di dunia surgawi, selain Kaisar Langit Langia, hanya ada sedikit orang surgawi yang bisa menyingkat Dao Jimat. Selain itu, mereka yang dapat memadatkan Dao Talismen sebelum mencapai alam Kaisar Langit pasti telah memperoleh peluang besar dan memperoleh warisan Kaisar Langit. Selain mereka, hanya klantian Dao yang memiliki lebih banyak makhluk abadi yang dapat menyingkat Jimat Dao. Jika setiap klan memiliki 20 hingga 30 Kaisar Abadi, termasuk beberapa jenius yang dapat menyingkat Jimat Dao sebelum mencapai alam Kaisar Abadi, jumlah orang abadi yang dapat menyingkat Jimat Dao harusnya sekitar 500. Selain warisan lengkap klantian Dao, alasannya mungkin terkait dengan alam rahasia Jimat Dao. Bahkan jika kelompok leluhur kuno tidak termasuk, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan dimensi abadi beberapa ratus kali tanpa mengeluarkan usaha sedikitpun. Pada saat itu, Ningki dan dua orang lainnya sedang berjalan di kota terbesar Bintang Kunlun. Kota ini disebut Kota Langit Feniks. Menurut Yang Mulia Jiao, makhluk terkuat di Bintang Kunlun adalah permaisuri Langit Feniks, yang memiliki kekuatan Dewa Sejati Taiyi di alam kesempurnaan agung. Bahkan jika Yang Mulia Jiao melihatnya, dia harus menyambutnya sebagai seorang junior. Salah Satu Dari Sedikit Keberadaan Yang Paling Dekat Dengan Alam Raja Abadi Di alam surgawi-surgabrahma yang luas, tidak ada lebih dari sepuluh eksistensi di puncak alam surgawi sejati kesatuan primordial. Dengan kata lain, jika permaisuri Feniks surgawi tidak menjadi adipati surgawi, dia pasti akan berada di peringkat sepuluh besar alam surgawi-surgabrahma. Namun, dia belum memasuki peringkat surgawi sejati kesatuan primordial. Dari jauh, terlihat patung setinggi 300 meter di tengah kota Sky Feniks. Patung itu tampak hidup dan hidup, dengan keindahan yang tiada taraf. Banyak makhluk abadi yang tanpa sadar berlutut ketika mereka melewati patung itu. Tiba-tiba, beberapa pria dan wanita muda dengan budidaya abadi yang mendalam berjalan mendekat. Mata Ningki bergerak sedikit saat melihatnya. Kemudian, para pemuda dan pemudi memasuki sebuah restoran. Ningki mengenali salah satunya. Itu adalah Ji Seng Yuan. Ningki belum pernah melihat beberapa orang lainnya sebelumnya, tetapi budidaya mereka mirip dengan Ji Seng Yuan. Kemungkinan besar mereka adalah pemimpin vaksi keluarga Ji yang mirip dengan persatuan Naga Suci. Jika itu orang lain, Ningki mungkin akan mengabaikan mereka. Namun, Ji Seng Yuan ada di sana, jadi dia ingin naik dan melihat apakah dia ada di sini untuk sebuah misi. Jika memungkinkan, Ningki tidak keberatan mempersulit Ji Seng Yuan. Aku lelah, ayo pergi ke restoran itu untuk makan sesuatu. Ningki tersenyum. Tuan Jiao membeku sejenak. Dia tidak mengira Ningki adalah tipe orang surgawi yang mendambakan makanan enak. Ini karena Celestial bisa berpantang makan. Selain beberapa penggarap pemurnian tubuh, penggarap pemurnian ki dapat hidup tanpa makanan selama jutaan tahun tanpa masalah. Ini karena ki roh surgawi adalah makanan mereka. Iya Tuan. Yang mulia Jiao menganggup dan berjalan di depan mereka berdua. Ada terlalu banyak orang di kota langit Phoenix. Dengan Yang mulia Jiao memimpin, Ningki dan Ying Zeng Xuan dapat dengan mudah memasuki restoran. Ketika mereka masuk, Ningki melihat nama restorannya. Restoran Tai Chu. Cakupan bisnis kamar dagang Tai Chu sangat luas. Ningki menghela nafas. Tidak buruk, bisnis yang melibatkan kamar dagang Tai Chu sangat aneh. Selama itu adalah planet kelas tujuh, kamar dagang Tai Chu akan tetap ada. Yang mulia Jiao mengangguk sambil tersenyum. Setelah memasuki restoran, seorang pelayan menyambut mereka. Ningki memintanya untuk mengatur kamar pribadi, yang kebetulan berada tepat di sebelah kamar Ji Seng Yuan. Yang mulia Jiao bertanya pada Ningki apa yang ingin dia makan. Ningki dengan santai memesan beberapa hidangan dan menyuruh pelayannya pergi. Apa yang dibicarakan orang-orang di sebelah? Bisakah kamu mendengarnya? Ningki memandang Yang mulia Jiao. Yang mulia Jiao membeku sesaat, lalu mengamati area itu dengan kehendak ilahi. Susunan kedap suara yang dibuat oleh Ji Seng Yuan dan yang lainnya tidak dapat menghentikan Yang mulia Jiao, sehingga dia dapat dengan mudah mendengar percakapan mereka. Kaka, apakah kamu bertemu seseorang yang kamu kenal? Ying Zeng Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisa dibilang begitu. Ningki tersenyum. Kali ini, dia meninggalkan keluarga Tiandao karena tipuan Ji Seng Yuan, jadi dia menerima misi mencari hewan peliharaan untuk seseorang. Meskipun Ningki tidak mempermasalahkan kesulitan misinya, sekarang berbeda. Dia bukan anggota keluarga Tiandao, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Semakin banyak yang mulia Jiao mendengar, semakin serius ekspresinya. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Tuan, orang-orang itu juga adalah murid keluarga Tiandao. Benar, mereka semua bermargaji. Ningki tersenyum. Jadi, guru mengenal mereka. Yang mulia Jiao menghela nafas lega. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin menyinggung kekuatan misterius dan kuat tersebut. Itu adalah keluarga yang pernah mengalami perang besar antara dewa dan iblis. Di dunia surgawi saat ini, selain keluarga Tiandao, hanya beberapa sekte yang pernah mengalami periode itu, dan sebagian besar sekte tersebut telah menurun. Tuan, mereka datang ke planet Kunlun untuk sebuah misi. Mereka tidak menjelaskan secara detail, dan saya hanya mendengar sedikit saja. Tampaknya, berhubungan dengan Jimat. Yang mulia Jiao berkata dengan ekspresi aneh. Dia memikirkan bagaimana Ningki tiba-tiba bertanya kepadanya tentang Jimat. Dia curiga Ningki sudah mengetahuinya dan tidak datang ke planet Kunlun secara tidak sengaja. Terkait dengan Jimat. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia semakin merasa bahwa inti dari pencarian kemajuan yang telah disiapkan sistem ada di planet Kunlun. Segala sesuatu yang terjadi mungkin bukan suatu kebetulan. Jiseng Yuan adalah seorang jenius dari keluarga Tiandao dan Presiden Persatuan Naga Suci. Sumber daya budidaya apa yang tidak dia miliki. Namun, dia datang ke sini bersama beberapa orang lainnya. Itu hanya bisa untuk Jimat. Apakah kamu memiliki informasi lebih detail? Ningki bertanya. Yang mulia Jiao menggelengkan kepalanya. Mereka hanya mengatakan sedikit tentang Jimat. Setelah itu, mereka tidak berbicara lagi. Mereka masih duduk di sana. Menarik. Saya khawatir mereka tidak duduk di sini untuk makan. Ningki merenung sejenak sebelum senyuman muncul di wajahnya. Mereka sedang menunggu seseorang. Mungkin kamu akan bisa mendengar lebih banyak ketika orang yang mereka tunggu tiba. Saat itu, pintu terbuka. Pelayan membawa piring ke kamar pribadi. 2.882 Aku tidak menyangka masakan di restoran absolute beginning terasa begitu enak. Ningki dan Ying Zheng Xuan tidak makan banyak. Daois Jiao, yang pada awalnya tidak mau makan, menghabiskan sebagian besar hidangannya. Dia menyeka mulutnya karena malu dan tersenyum. Ningki memanggil pelayan dan mengisi meja dengan makanan. Mereka makan seperti itu, dan setelah sekitar dua jam, Sage Jiao berhenti makan. Dia memandang Ningki dan berkata, orang yang mereka tunggu ada di sini. Dia seorang wanita, dan auranya mirip dengan Permaisuri Langit Phoenix. Permaisuri Langit Phoenix datang secara pribadi. Mata Ningki bergerak sedikit. Dengan status Ji Zheng Yuan dan yang lainnya, jika Permaisuri Langit Phoenix mengetahuinya, tidak aneh jika dia datang ke sini secara pribadi. Tidak, wanita itu juga seorang dewa yang mendalam yang sempurna, bukan dewa abadi. Daois Jiao menggelengkan kepalanya. Hanyu, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih tetap anggun seperti biasanya. Ji Zheng Yuan tersenyum. Zu Hanyu tersenyum. Dia melirik yang lain dan duduk di kursi kosong. Pada saat itu, pria dan wanita lain dari keluarga Ji saling memandang dan kemudian ke Ji Zheng Yuan. Hanyu, terakhir kali kamu mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa kamu menemukan alam rahasia yang berhubungan dengan Jimat Dao. Tahukah kamu di mana alam rahasia itu sekarang? Ji Zheng Yuan tertawa. Kesepakatan kita. Zu Hanyu melirik Ji Zheng Yuan. Itu mudah. Tidak peduli apa yang ada di dunia rahasia, kami akan menyisakan 20% untukmu. Ji Zheng Yuan tersenyum. 20% tidak cukup. Saya ingin 30%. Zu Hanyu menggelengkan kepalanya. Beraninya kamu, bahkan Tuanmu, Permaisuri Langit Phoenix, tidak berani meminta 30%. Apa hakmu untuk memintanya? Ji Long Yue memarahi dengan dingin. Pemimpin perkumpulan Hasimun keluarga Ji. Zu Hanyu melirik Ji Long Yue dan berkata dengan acuh tak acuh, Hanya aku yang tahu di mana alam rahasia itu berada. Sejujurnya, aku belum pernah memasukinya, tapi setiap orang yang masuk telah mewarisi Jimat Dao. Hai. Ji Zheng Yuan, Ji Long Yue, dan dua murid keluarga Ji lainnya saling memandang dan tersentak. Bahkan alam buah Dao dari keluarga Tian Dao tidak dapat memberikan efek sekuat itu, bukan? Mereka yang masuk semuanya menerima Jimat Dao. Hanyue, apakah ini benar? Ji Zheng Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Anda percaya kepada saya, kami akan menandatangani kontrak. Jika Anda tidak percaya, itu terserah Anda. Zu Hanyu berkata dengan ringan. Dimanakah mereka yang mewarisi Jimat Dao? Apakah mereka akan membocorkan lokasi alam mistik ini? Jika itu masalahnya, maka aku khawatir itu akan menyebabkan delapan klan lainnya memperebutkannya. Ji Long Yue berkata dengan dingin. Mereka sudah mati. Zu Hanyu berkata dengan ringan, tidak lama setelah dia mewarisi Jimat Dao, tubuhnya meledak dan dia mati. Meledak dan mati. Ji Zheng Yuan dan yang lainnya terkejut. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku mengirimimu pesan? Tuanku secara pribadi pergi ke dunia rahasia itu untuk menyelidikinya. Hanya Dewa Suan yang bisa masuk dan Dewa Primordial tidak bisa. Seharusnya itu adalah makam Kaisar Agung dan warisan Kaisar Agung itu ada di dalamnya. Namun, sebelum kita mencari tahu mengapa orang-orang itu meledak dan mati, saya adalah seorang Kaisar Agung. Saya tidak akan masuk. Kata Zu Hanyu. Jejak kegembiraan melintas di mata Ji Long Yue, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Apa yang kamu pikirkan? Zu Hanyu memandang Ji Long Yue. Ji Long Yue mendengus, Tidak ada. Kamu tidak tulus. Mari kita lupakan kesepakatan ini. Zu Hanyu tersenyum dingin dan bangkit untuk pergi. Tunggu. Ji Seng Yuan buru-buru berkata, Hanyu, kamu mengatakan bahwa mereka yang menerima warisan Jimat Dao pada akhirnya akan meledak dan mati. Apakah ada pengecualian? Tidak pernah ada pengecualian. Ji Long Yue menggelengkan kepalanya. Saya rasa saya tahu alasannya. Itu karena Jimat Dao ini kemungkinan besar tidak berasal dari Kaisar Abadi, tetapi dari Kultifator Langkah Ketiga. Jika ini benar, saya khawatir kita harus memberitahu leluhur Hua Gu dari klan tersebut. Namun, Hanyu, jangan khawatir. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan mendapatkan tempat untuk memasuki alam mistik bersama kami. Kata Ji Seng Yuan. Ekspresi Zuh Hanyu sedikit berubah, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Ji Seng Yuan, aku sudah memberitahumu tentang ini karena persahabatan kita saat kita menjelajahi dunia abadi bersama. Jika kamu menceritakan hal ini kepada leluhur di belakangmu, apa yang akan terjadi? Terjadi pada Sky Phoenix City di masa depan. Hanyu, masalah ini sangat penting. Sebelumnya, kupikir alam mistik yang kamu temukan hanyalah makam Kaisar Agung, tapi sekarang, setidaknya itu adalah makam Sage Agung. Kata Ji Seng Yuan. Makam seorang Sage Agung. Ekspresi Zuh Hanyu sedikit berubah, dan dia merenung sejenak. Baiklah. Melihat Zuh Hanyu setuju, mereka mengobrol sebentar lalu segera meninggalkan restoran. Begitu mereka pergi, tiga sosok langsung mengikuti mereka dari jauh. Makam seorang Sage Agung, Langkah Ketiga Yang Maha Kuasa. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi. Di dunia abadi saat ini, sudah lama tidak ada Langkah Ketiga Yang Maha Kuasa. Namun, sebelum Perang Besar Keabadian dan Iblis, klan abadi kuno tidak hanya memiliki kemahakuasaan Langkah Ketiga, tetapi bahkan keluarga Tiandao pun memiliki banyak kemahakuasaan tingkat ketiga. Jika Ji Seng Yuan dan yang lainnya menebak dengan benar, makam Sage Agung ini mungkin milik suatu klan. Bisa juga milik klan Iblis, atau klan lainnya. Dengan bantuan Perfected Jiao, Grand Unity, Ji Seng Yuan dan yang lainnya tidak dapat menemukan keberadaan Ningki dan yang lainnya. Saat mengikuti mereka, Perfected Jiao masih sedikit terkejut. Kata-kata yang dia dengar sepertinya telah membalikkan pandangan dunia Perfected Jiao. Langkah Ketiga Yang Maha Kuasa, apakah itu eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Abadi? Mungkinkah buku-buku kuno yang saya baca bukan sekedar omong kosong belaka? Bukankah alam Kaisar Abadi adalah batas dunia ini? Banyak pikiran terlintas di benak Perfected Jiao. Dia merasa datang ke planet Kunlun bersama Ningki adalah keputusan yang tepat. Dia bahkan senang Ningki menganggapnya sebagai tunggangan. Kalau tidak, dengan lingkaran pergaulannya, kecuali dia menjadi dewa abadi, dia tidak akan bisa mengetahui banyak rahasia dunia abadi. Mengenai apakah Maha Kuasa Langkah Ketiga benar-benar ada, Jiao Yang Sempurna merenung sejenak dan diam-diam mengamati ekspresi Ningki. Dia yakin Ningki dan Ji Seng Yuan sudah mengetahui rahasia ini. Kemudian, leluhur kuno yang disebutkan Ji Seng Yuan membuat Jiao Yang Sempurna merenung. Jiao Yang Sempurna memikirkannya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Ningki, Guru, apa yang dimaksud dengan alam leluhur kuno? Itu adalah eksistensi yang telah melampaui langkah kedua, tetapi belum benar-benar mencapai langkah ketiga. Ningki berkata dengan tenang. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, langkah pertama dari kultivasi adalah sebelum alam manusia abadi. Langkah kedua dari kultivasi adalah dari alam abadi manusia ke alam kaisar abadi. Apakah Anda mengerti? Ini yang mulia Jiao menghirup udara dingin. Menurut teori ini, 2883. Sepuluh hari kemudian, Zuhanyu dan yang lainnya berhenti di depan sebuah danau. Bentuk danaunya agak aneh. Itu tampak seperti labu. Danau tempat Zuhanyu dan yang lainnya berada-berada di area yang relatif luas di bawahnya. Air dana itu jernih dan transparan. Sesekali mereka bisa melihat ikan-ikan kecil. Beberapa ikan yang panjangnya beberapa meter berenang melewatinya. Alam rahasia yang kamu sebutkan ada di sini. Jilong Yue mengerutkan kening dan melihat ke dalam danao. Danau itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Ada kota kuno di dasar danao. Alam rahasianya ada di kota kuno. Zuhanyu berkata dengan tenang. Kalau begitu, kita tunggu di sini. Kata Ji Seng Yuan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan All Heaven Talisman dan mengirim pesan. Makam Gritsage sangat penting. Tidak peduli betapa sombongnya Ji Seng Yuan, dia tidak berani turun sendirian. Tidak jauh. Tuan, haruskah kita turun dan memeriksanya dulu. Yang mulia jauh memandang Ningki dengan penuh harap. Saat Ningki hendak berbicara, danau seperti labu itu tiba-tiba menjadi gelisah. Pertama, ada ombak di permukaan danau. Kemudian, seluruh air danau mengalir keluar, seolah-olah ada monster besar yang muncul dari kedalaman danau. Suara apa itu? Ji Seng Yuan, Ningki, dan yang lainnya mendengar suara aneh yang datang dari langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Kedengarannya seperti seseorang terus-menerus bergumam. Tak lama kemudian, sebuah benda hitam muncul dari dalam air. Jika dilihat lebih dekat, itu tampak seperti atap sebuah bangunan. Namun atapnya sudah sebesar danau. Ledakan. Bumi terbelah. Retakan itu menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Banyak monster yang hidup di danau itu terbang ke udara dan melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka tidak sampai jauh sebelum cahaya kemasan keluar dari air dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Tidak baik, mundur dulu. Ji Seng Yuan berteriak. Di saat yang sama, cahaya kemasan melesat ke arah mereka. Bahkan Ningki dan yang lainnya menerima perlakuan yang sama. Tidak ada yang berani menguji kekuatan cahaya kemasan yang diduga berasal dari makam Sage Agung. Hampir semuanya melarikan diri pada saat bersamaan. Ledakan. Seberkas cahaya kemasan menghantam tubuh yang mulia jiao dan menembus formasi penyembunyian di tubuhnya. Pada saat yang sama, itu menembus dada yang mulia jiao, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia tampak sangat putus asa. Untungnya, dia dan Ningki telah melarikan diri puluhan mil jauhnya, jadi tidak ada pancaran cahaya kemasan kedua. Ayo! Ji Seng Yuan dan yang lainnya juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meskipun cahaya kemasan tidak mengenai organ vital mereka dan membunuh mereka di tempat, mereka sedikit banyak terluka. Danau yang mirip labu telah menghilang, dan bahkan pegunungan di sekitarnya telah rata. Kota kuno raksasa yang gelap gulita dengan sedikit aura dingin muncul di depan semua orang. Hal pertama yang menembus air adalah gedung tertinggi di kota kuno. Keributan yang begitu besar langsung menarik perhatian para makhluk abadi di sekitarnya. Ketika kota kuno itu muncul, nyanyian sansekerta yang seolah-olah berbisik pun menghilang. Namun, selama proses ini, suara tersebut telah menyebar ke seluruh bintang Kunlun. Banyak makhluk abadi telah mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Itu kamu. Jiseng Yuan memandang Ningqi dengan bingung. Daois Jiao telah terluka parah dan tidak bisa lagi mempertahankan formasi penyembunyiannya. Keberadaan Ningqi dan yang lainnya langsung diketahui oleh Jiseng Yuan dan yang lainnya. Jilong Yue dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan diikuti. Jika bukan karena perubahan mendadak, mereka tidak akan bisa menemukan pihak lain. Jiseng Yuan, siapa orang ini? Sedikit rasa dingin muncul di mata Jilong Yue. Jiseng Yuan memandang Ningqi dengan rasa takut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia adalah Ningbaik Suan, murid pribadi dari Patriark Suan Ling, yang bergabung dengan keluarga Jikami belum lama ini. Itu dia. Jilong Yue dan yang lainnya memandang Ningqi dengan keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Mereka semua telah mendengar bahwa Mengqi, penguasa surgawi tahap akhir dari keluarga Meng, telah dibunuh oleh Ningqi dengan satu tebasan. Selama persidangan, Ningqi juga telah memperoleh esensi Gunung Suci dan mendaki sembilan langkah menuju surga. Su Hanyu memandang Ningqi dengan ekspresi aneh. Dia tentu pernah mendengar nama Ningbaik Suan. Bagaimanapun, dia telah menduduki peringkat pertama di peringkat keabadian duniawi. Namun, dia tidak menyangka rumor tersebut berbeda jauh dari kenyataan. Orang yang pernah menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi sekarang memancarkan aura agung dao besar. Kultifasinya tidak lebih lemah dari miliknya. Kakak senior Seng Yuan, kebetulan sekali. Ningqi menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Ji Seng Yuan. Ji Seng Yuan memandang Ningqi dengan senyum palsu. Bukankah kamu seharusnya berada di domain Abadi Langya setelah menerima misi itu? Mengapa Anda berada di planet Kunlun di wilayah Abadi Brahma? Saya bosan, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Kakak senior Seng Yuan, apakah Anda keberatan? Ningqi tersenyum. Tentu saja tidak. Ji Seng Yuan mencibir. Kamu sangat licik dan mengikuti kami ke sini. Bukankah kamu terlalu mencurigakan? Ji Long Yue mendengus. Jalan itu mengarah ke langit. Kenapa kamu menyelinap ke sana kemari? Ningqi tersenyum. Ji Long Yue sangat marah. Saat dia hendak menyerang, dia dihentikan oleh Ji Seng Yuan. Suaranya terdengar di telinga Ji Long Yue dan yang lainnya. Anak ini telah mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Saya khawatir kekuatan bertarungnya berada di atas kita. Orang yang terluka parah di sampingnya seharusnya adalah persatuan besar. Jangan menyerang dengan gegabuh. Anak ini terlalu sombong. Ji Long Yue sangat marah. Akan ada banyak kesempatan untuk memberinya pelajaran di masa depan. Ji Seng Yuan mencibir. Kemudian, dia tersenyum pada Ningqi dan berkata, Saudara muda beiksuan, kamu datang pada waktu yang tepat. Saya sudah mengirim pesan ke klan. Sebentar lagi, leluhur akan tiba di sini. Lalu, kamu dan saya bisa masuk ke sini. Peninggalan dan jelajahi bersama. Bagaimana menurut Anda? Tentu-tentu. Ningqi tersenyum. Kemudian, dia mengabaikan Ji Seng Yuan dan melihat kota kuno di depannya. Ningqi menemukan ada dua patung di gerbang kota kuno. Tampaknya ada cahaya keemasan mengalir di mata mereka. Cahaya keemasan yang keluar tadi seharusnya berasal dari mata kedua patung itu. Bahkan makhluk sempurna Ji Au terluka parah dan harus duduk bersila untuk sembuh. Bahkan jika Ningqi memiliki sarana untuk membunuh persatuan besar, dia tidak berani mendekati kota kuno itu. Saya berencana masuk dulu, tapi sekarang saya hanya bisa menunggu leluhur keluarga Ji Tiba dan membersihkan patung-patung itu. Ningqi menghela nafas dalam hatinya. 2884 Setengah bulan kemudian, luka Daois Jiao sudah agak sembuh. Hanya bekas luka melingkar yang tersisa di lukanya, dan sepertinya dia telah pulih sepenuhnya. Namun, karena kekuatan cahaya keemasan yang tidak normal, lukanya masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Yang Mulia Jiao memandang kota kuno itu dengan ketakutan di matanya. Untungnya, dia berlari kencang. Jika dia lebih lambat beberapa langkah, dia akan terbunuh oleh cahaya keemasan. Semakin banyak dewa berkumpul di sini. Dewa-dewa ini adalah para penggarap asli bintang kunlun atau dewa yang melewati bintang kunlun. Basis budidaya mereka berkisar dari surga abadi hingga abadi yang mendalam. Mereka semua berkumpul di area aman di sekitar kota kuno, tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Sekitar dua hari kemudian, kesatuan primordial akhirnya tiba. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Yang Mulia Jiao, dan dia diikuti oleh beberapa dewa suan. Ketika dia tiba, Yang Mulia Jiao mengirimkan suaranya kepada Ningki dan memberitahunya tentang orang ini. Taiyi ini adalah pemimpin sekte dari sekte Wuding di planet Kunlun. Dia dikenal sebagai Yang Terhormat Wuding. Basis budidayanya hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke Taiyi True Immortal tingkat menengah. Tidak lama setelah Yang Terhormat Wuding tiba, beberapa penguasa Taiyi tiba. Mereka adalah master sekte planet Kunlun. Mereka berkumpul dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Segera, pandangan mereka tiba-tiba tertuju pada Yang Mulia Jiao. Wuding yang terhormat maju selangkah dan menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia Jiao. Apakah Anda master naga banjir bintang blue water? Tidak buruk. Daois Jiao mengangguk. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bergabung dengan kami untuk mematahkan mantra pembatas tempat ini. Kata Tuan Wuding yang terhormat. Kalian pergilah, aku tidak akan pergi. Yang Mulia Jiao dengan cepat menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa ini? Cahaya kemasan itu begitu kuat? Bagaimana Grand Unity Immortal bisa menerobosnya? Ketika mereka melihat Daois Jiao tampak sedikit takut, mau tak mau mereka menunjukkan ekspresi jijik. Setelah mengobrol sebentar, mereka bergandengan tangan dan berjalan menuju kota kuno. Nafas para makhluk abadi menjadi berat saat mereka memandang dengan gugup ke arah Tuan Wuding yang terhormat dan yang lainnya. Mereka tidak tahu apakah Dewa Primordial ini dapat mematahkan mantra pembatas kota kuno. Ketika Dewa Kesatuan Primordial berada pada jarak tertentu dari kota kuno, mata kedua patung itu bersinar dengan cahaya kemasan lagi. Menyerang. Teriak Tuan Wuding yang terhormat. Beberapa Dewa Persatuan Primordial bergabung, dan momentum mereka sangat luar biasa. Kekuatan Jalan Agung yang tak terbatas terkondensasi menjadi momentum dan membombardir kedua patung tersebut. Ledakan. Serangan mereka ditembus oleh cahaya kemasan, tapi tidak melambat sama sekali. Tuan Wuding dan yang lainnya memiliki firasat buruk di hati mereka. Mereka menggunakan segala macam metode pertahanan, tapi mereka tetap tidak bisa menghentikan cahaya kemasan. Saat mereka hendak dibunuh, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul di langit dan meraihnya, langsung menghancurkan cahaya kemasan itu. Tuan Wuding yang terhormat dan yang lainnya mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari zona bahaya dan menatap ke langit dengan bingung. Berdiri di sana adalah seorang wanita dengan wajah cantik Tiada Taraf. Saat ini, wajahnya agak pucat. Kami memberikan penghormatan kepada permaisuri langit Phoenix. Menguasai. Zhu Hanyu dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuh. Ketika makhluk abadi di sekitarnya melihat permaisuri langit Phoenix, banyak dari mereka memperlihatkan ekspresi pemujaan dan menatapnya dengan mata berapi-api. Kekuatan tempur wanita ini cukup kuat. Dia mampu menghancurkan cahaya kemasan. Namun, sepertinya dia telah menghabiskan banyak kekuatannya. Tatapan ningki tertuju pada permaisuri langit Phoenix, dan dia agak terkejut. Wanita dihadapannya seharusnya adalah primordial imortal terkuat yang pernah dia lihat. Seseorang seperti Daois Jiao dapat dengan mudah dikalahkan olehnya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Kalian sungguh berani. Beraninya kalian menyerang di tempat seperti ini. Permaisuri langit Phoenix berkata dengan acu-ta'acu sambil menatap dewa primordial. Suaranya sangat lembut, namun membawa keagungan yang tak terlukiskan. Aku salah menunggu. Tuan Wuding yang terhormat dan yang lainnya memasang ekspresi malu di wajah mereka. Jika bukan karena permaisuri langit Phoenix, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Baiklah, kota kuno ini mungkin dikuburkan oleh yang maha kuasa dari era primordial. Aku punya rencanaku sendiri, jadi jangan bertindak sendiri. Permaisuri langit Phoenix berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya. Tuan Wuding yang terhormat dan yang lainnya saling memandang, jantung mereka berdebar kencang. Kami memberikan penghormatan kepada permaisuri. Ketika permaisuri langit Phoenix tiba di depan Jiseng Yuan dan yang lainnya, mereka tersenyum dan membungkuh. Bagi mereka, mereka sering melihat dewa abadi, apalagi dewa primordial. Bahkan dewa primordial seperti permaisuri langit Phoenix, yang menduduki peringkat sepuluh besar alam abadi surga Brahma, tidak akan membuat mereka merasa takut. Kapan keluargamu akan tiba? Permaisuri langit Phoenix bertanya dengan acuh-ta'acuh. Seharusnya segera. Jiseng Yuan berkata sambil tersenyum. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah perahu surgawi tiba. Perahu angkasa itu begitu besar hingga menutupi langit. Ketika muncul, ia membawa aura menakutkan yang menyebabkan semua makhluk surgawi gemetar tak terkendali. Mengapa keluarga Jiang datang lebih dulu? Jiseng Yuan dan yang lainnya sedikit terkejut, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Pada saat yang sama, mereka melihat sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari makhluk abadi di dekatnya dan menyapa perahu abadi. Jiseng Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa ada murid keluarga Jiang di sini. Tepat ketika banyak makhluk abadi terkejut dan bertanya-tanya dari mana perahu abadi ini berasal, perahu abadi lainnya muncul di langit. Kemudian, perahu abadi ketiga dan keempat muncul satu demi satu. Sebanyak sembilan perahu abadi mengelilingi kota kuno dan melayang di sekitarnya. Perahu abadi diselimuti kabut, sehingga orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau dilihat dari aura perahu abadi ini ketika muncul, pasti ada pembudidaya yang sangat kuat di dalamnya. Sembilan keluarga ada di sini, Jiseng Yuan bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum pahit. Jiseng Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit di wajahnya. Tampaknya harta karun di makam Sage Agung akan dibagikan kepada delapan keluarga lainnya. Kaka, apakah ini keluarga Tian Dao yang kamu bicarakan? Ying Zheng Xuan bertanya diam-diam. Dia melihat kesembilan perahu abadi dengan ekspresi terkejut. Berapa banyak penggarap menakutkan yang berdiri di atas benda sebesar itu? Tingkat perahu imortal saja sudah cukup untuk membunuh banyak orang. Kekuatan mengerikan dari Dao besar bersilangan pada mereka. Kemungkinan besar itu adalah harta Dao tingkat tertinggi. Benar, kesembilan keluarga ada di sini. Ningqi sedikit mengangguk. Dia merasa bahwa kota kuno ini semakin terkait dengan misi kemajuannya. Sembilan perahu abadi ini bukanlah milik raja abadi biasa. Seharusnya ada kaisar abadi di sana. Nilai kota kuno ini secara alami sangat tinggi bagi sembilan keluarga yang mengirim kaisar abadi ke sini. 2885. Tatapan Jisuan Ling tertuju pada Ningqi selama beberapa detik. Pada saat yang sama, Kaisar Langit juga memperhatikan Ningqi. Ningqi tidak punya pilihan selain membawa Ying Zheng Xuan dan Jiao yang disempurnakan ke Jisuan Ling. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Guru. Jiao yang sempurna sedikit gugup dan bersemangat. Kesatuan primordial biasa akan sangat ketakutan melihat begitu banyak kaisar langit dan raja abadi sekaligus. Jiseng Yuan dan yang lainnya juga naik ke udara dan membungkuk pada Jisuan Ling. Jisuan Ling menganggup dan memberi isyarat agar Ningqi dan yang lainnya mundur ke samping dan menunggu. Kaisar Langit dari keluarga Meng juga merupakan kenalan lama Ningqi, Meng Dangkong. Namun, dia tidak melihat ke arah Ningqi lagi setelah meliriknya. Sebaliknya, dia memandang kota kuno itu dengan ekspresi serius. Kota kuno ini mungkin benar-benar merupakan makam seorang sage agung, seperti yang dikatakan orang-orang di bawah. Elefe Yuan berkata setelah mengamati beberapa saat. Dua patung di pintu masuk terlihat seperti boneka dari keluargamu. Meng Dangkong mengerutkan kening. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan mereka dan memasuki kota kuno. Kian San tersenyum. Setelah percakapan singkat, sembilan Kaisar Langit memutuskan untuk bekerja sama. Roh burung Vermilion merah terbang keluar dari tubuh Jisuan Ling. Ia berkicau dan terbang menuju kedua patung itu. Meng Dangkong berteriak dan sebuah buku emas muncul di tangannya. Buku itu terus terbalik dan karakter misterius terbang satu demi satu. Mereka berkumpul dan membentuk pedang panjang emas yang terbang menuju patung bersama dengan roh burung Vermilion. Satu demi satu, Kaisar Langit menggunakan teknik mereka sendiri. Ketika serangan mereka menyatu, mereka jauh lebih kuat daripada Tuan Wuding yang terhormat dan yang lainnya sebelumnya. Cahaya kemasan berkumpul di mata dua patung di pintu masuk kota kuno sekali lagi saat mereka menghadapi serangan Jisuan Ling dan yang lainnya. Ledakan. Terdengar suara keras. Cahaya kemasan padam. Serangan sembilan Kaisar Langit juga mendarat di kedua patung tersebut. Retakan pertama-tama muncul pada patung-patung itu, kemudian menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, kedua patung itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Rusak. Sangat kuat. Dari mana asalnya, orang-orang abadi di planet Kunlun memandang Jisuan Ling dan yang lainnya dengan ngeri. Selain Master Wuding yang terhormat dan Dewa Persatuan Agung lainnya yang merasakan sesuatu, makhluk abadi lainnya tidak mengetahui bahwa Jisuan Ling dan yang lainnya adalah Kaisar Abadi yang legendaris. Mereka juga tidak tahu bahwa ada lusinan Raja Abadi yang berdiri di belakang mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan ketakutan. Tidak dapat berbicara. Ayo masuk dan lihat. Kiansan dengan tidak sabar terbang menuju kota kuno. Enyahlah. Ledakan keras terdengar dari kota kuno. Kiansan tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia sepertinya terkena gelombang suara yang tak terlihat dan terlempar ke belakang. Melihat ini, Elefe Yuan segera menghentikan Kiansan. Semua orang melihat ada darah di sudut mulutnya. Para makhluk abadi yang hadir semuanya terkejut, terutama mereka yang mengetahui identitas Kiansan. Murid klan Tian Dao yang datang bersamanya, Jiseng Yuan, Ningqi, dan yang lainnya, semuanya terkejut. Dia melukai kaisar abadi hanya dengan berteriak. Mungkinkah ada langkah ketiga yang hidup di kota kuno ini? Ningqi memandang kota kuno itu dengan kaget. Mungkinkah tuan dari makam sage agung ini masih hidup? Jisuan Ling dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Ningqi. Saat itu, mereka semua terlihat sangat terkejut. Kiansan, bagaimana lukamu? Elefe Yuan bertanya dengan ekspresi serius. Untungnya hanya luka ringan, sepertinya orang di dalam tidak berniat membunuhku. Kiansan sedikit mencela diri sendiri, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat jejak kengerian dan ketakutan yang masih ada di kedalaman matanya. Mungkin tidak ada orang yang hidup sama sekali di dalam. Itu hanya tipuan yang ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa. Meng Dangkong berkata dengan suara rendah. Saat itu, Jisuan Ling memandang Jiseng Yuan. Kamu sebelumnya mengirim pesan yang mengatakan bahwa seseorang masuk dan mewarisi Jimat Dao. Namun, tidak lama kemudian, tubuhnya meledak dan dia mati. Ya, Jiseng Yuan mengangguk. Namun, Jisuan Ling tidak hanya mendengarkan cerita dari sisinya. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Zuhanyu dan Permaisuri Langit Phoenix. Kalian sebarkan beritanya. Beritahu mereka, wajah Permaisuri Langit Phoenix sedikit pucat. Dia tahu bahwa kota kuno itu memiliki asal-usul yang luar biasa, jadi dia ingin menggunakan persahabatan antara Zuhanyu dan Jiseng Yuan agar klan Tiandao mengambil tindakan sementara dia mendapat bagian dari rampasan. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa klan Tiandao akan mengirimkan Dewa Abadi. Dia tidak menyangka sembilan kaisar abadi akan bergabung kali ini. Apa yang terjadi selanjutnya semakin mengejutkannya. Kaisar abadi dari klan Tiandao sebenarnya terluka oleh teriakan marah di kota kuno. Semua ini membuktikan bahwa asal-muasal kota kuno itu jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Senior, saya tidak tahu apa-apa tentang kota kuno ini. Saya hanya secara tidak sengaja menemukan bahwa Dewa Misterius masuk, memperoleh warisan, dan memadatkan Jimat Dao. Permaisuri Langit Phoenix menangkupkan tangannya dan berkata, Selain Dewa Misterius, apakah kamu pernah masuk? Jisuan Ling berkata dengan ringan. Tidak, Dewa Persatuan Agung tidak bisa masuk. Permaisuri Langit Phoenix menggelengkan kepalanya. Mungkinkah hanya Dewa Misterius yang bisa memasuki kota kuno ini? Para kaisar abadi yang hadir saling memandang. Jika dia tidak berbohong, Dewa Misterius yang masuk mungkin memperoleh warisan Jimat Dao dari Yang Maha Kuasa Langkah Ketiga. Karena bakatnya tidak cukup baik, tubuhnya meledak dan dia mati. Elefe Yuan berkata dengan suara yang dalam. Sayang sekali kami tidak bisa masuk. Kami hanya bisa membiarkan Dewa Misterius di bawah mencobanya. Kian San menghela nafas. Pada saat ini, Meng Dangkong mengulurkan tangan dan menunjuk beberapa Dewa Misterius di planet Kunlun untuk membiarkan mereka menjadi subjek uji dan pergi ke kota kuno untuk menyelidikinya. Wajah Dewa Misterius menjadi pucat. Mereka tidak berani menolak dan hanya bisa berjalan menuju kota kuno. Semua orang memandang mereka dengan gugup. Akibatnya, ketika mereka berjalan menuju gerbang kota kuno, gerbang kota kuno itu perlahan terbuka, dan mereka berdiri di sana dengan kaget. Oke, kamu bisa kembali sekarang. Meng Dangkong berkata dengan enteng. Benar saja, hanya Dewa Misterius yang bisa masuk. Para Dewa Misterius saling memandang dan tidak mendengarkan kata-kata Meng Dangkong. Mereka langsung masuk ke kota kuno. Ekspresi Meng Dangkong berubah saat melihat ini. Kalian masuk juga. Meng Dangkong berbalik dan berteriak pada Dewa Misterius yang dibawanya. Dewa Misterius dari klan Meng segera terbang menuju kota kuno. Kalian masuk juga. Jisuan Ling memandang Ningki dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Ini adalah kesempatan langka. Tuan, ini saudara perempuanku yang bersumpah, dan ini adalah tungganganku. Ningki berkata secara telepati. Baiklah, aku akan membantumu menjaganya. Jisuan Ling mengangguk ringan. Ningki memberitahu Ying Zheng Xuan dan naga sempurna dan pergi ke kota kuno bersama Dewa Misterius keluarga Ji. Melihat Dewa Misterius dari klan Tiandao mengalir ke kota kuno, Dewa Misterius di planet Kunlun menjadi tidak sabar. Beberapa dari mereka mau tidak mau terbang menuju kota kuno, tetapi mereka dihentikan oleh seseorang. Turun. Orang yang menghentikan mereka adalah Master Abadi dari klan Meng. Kamu tidak bisa masuk. Master Abadi dari klan Meng berkata dengan dingin. 2.887 Ningki tidak menggunakan seni pedang tanpa emosi. Sebaliknya, dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam dan kekuatan fisiknya mencapai tingkat yang menakutkan. Darahnya naik dari telapak kakinya dan membentuk lingkaran Ki. Dewa abstrus terdekat tidak hanya tidak menyakiti Ningki, mereka bahkan ditolak oleh darahnya yang mendidih. Mereka terpaksa mundur karena dampaknya. Datang kepadaku. Ningki meraih seni Abadi Jilong Yue dengan satu tangan. Jilong Yue tampak kaget saat Ningki meraih lengannya rat-rat. Kemudian, dia menggunakan Jilong Yue sebagai senjata dan melambaikannya dengan liar ke arah mistik abadi dan seni abadi mereka. Puff! 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 Tapi Dewa abstrus di dekat Ningki dikirim terbang satu demi satu. Setelah beberapa pukulan, Jilong Yue tidak tahan lagi dan matanya berputar ke belakang. Tercelah. Tidak tahu malu. Para anggota Waning Moon Society mengutup dengan marah, tetapi mereka tidak berani menyerang secara sembarangan karena seni abadi mereka mungkin secara tidak sengaja melukai Jilong Yue. Dengan ayunan sengit lainnya, sekelompok besar dewa abstrus dihantam oleh Jilong Yue dan dikirim terbang keluar dari medan perang. Ning, Beik Suan, berhenti. Ji Seng Yuan meraung. Ningki tersenyum padanya dan melambaikan tangannya. Jilong Yue segera terbang ke Ji Seng Yuan. Ji Seng Yuan sangat gembira, tapi dia tidak merasa bahagia lama-lama. Dia melihat Ningki dan Jilong Yue tiba di depannya pada waktu yang hampir bersamaan. Dengan tendangan ringan, Jilong Yue terbang menuju gerbang kota. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Ningki meninju perut Ji Seng Yuan. Mata Ji Seng Yuan melotot dan tubuhnya melengkung. Jubahnya robek. Saat Ji Seng Yuan hendak terbang, Ningki mengulurkan tangan dan meraih lehernya. Kekuatan besar membuat tubuh bagian bawah Ji Seng Yuan terangkat tinggi sementara tubuh bagian atasnya berada di tangan Ningki. Keduanya saling berhadapan dan sangat dekat. Aku sudah lama ingin memukulmu. Ningki terkekeh. Anda. Mata Ji Seng Yuan berkilat marah. Sebelum dia dapat berbicara, Ningki mencengkram leher Ji Seng Yuan dan menamparnya ke tanah. Retakan. Suara yang menusuk hati terdengar. Ekspresi Abstrus Immortals berubah. Kali ini, mereka dengan jelas mendengar bahwa setidaknya seperti tiga tulang Ji Seng Yuan patah. Anak ini sebenarnya adalah seorang kultifator pemurnian tubuh. Meng Hao merasa sulit untuk percaya. Bukan hanya dia, semua makhluk abadi yang hadir tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Sejak awal, setiap pukulan Ningki dapat dengan mudah menghancurkan seni abadi Abstrus Immortals pada tingkat yang sama, baik itu lingkaran awal atau lingkaran besar Abstrus Immortals. Meskipun ada terlalu banyak dewa Abstrus yang mengelilinginya, beberapa seni abadi tidak dapat menghalangi waktu. Di sisi lain, ketika mereka turun ke Ningki, mereka tampaknya tidak dapat melukainya sedikitpun, sedangkan setiap tinju Ningki mampu menimbulkan bahaya yang sangat besar pada dewa misterius dari alam yang sama. Ini jelas merupakan gaya bertarung seorang kultifator bodi Revinemen. Dan sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa Ningki terutama berkultifasi pada teknik pedang atau teknik pedang. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa Ningki tahu banyak tentang teknik surgawi. Bagaimanapun, banyak teknik surgawi di dunia luar telah hilang. Selama persidangan, Ningki tidak menunjukkan teknik surgawi yang terlalu mengejutkan, dan dia baru saja memasuki keluarga Dao Surgawi. Sepertinya dia belum mempelajari banyak teknik surgawi yang kuat. Orang-orang abadi dari klan Zou, yang selalu tidak menonjolkan diri, kini menatap Ningki dengan semangat membara di mata mereka. Dari sembilan keluarga surgawi Dao, delapan lainnya fokus pada budidaya dalam dan luar. Hanya klan Zou yang mengembangkan budidaya dalam dan luar, tidak mengabaikan keduanya. Tetapi karena ini, budidaya murid klan Zou lebih lemah dibandingkan delapan klan lainnya. Mereka sedikit lebih unggul, tapi jika menyangkut pertarungan sesungguhnya, kekuatan bertarung mereka tidak akan lemah. Faktanya, mereka mungkin sedikit lebih kuat. Kamu mendekati kematian. Setelah Ji Seng Yuan merasakan tulang-tulang di tubuhnya hancur, dia menatap Ningki dengan tatapan berbisa. Pada saat berikutnya, pedang panjang berisi niat membunuh yang tak terbatas muncul di tubuhnya. Item Dao Bermutu Tinggi Ji Seng Yuan akan menggunakan jurus pembunuhnya. Saya mendengar bahwa Ningbaixuan juga memiliki item Dao Bermutu Tinggi. Itu adalah busur. Item Dao Bermutu Tinggi milik Ji Seng Yuan disempurnakan secara pribadi oleh ayahnya selama sejuta tahun. Itu sudah menjadi yang terbaik dari semua item Dao Bermutu Tinggi. Saya khawatir Ningbaixuan tidak akan bisa memblokirnya dan akan mati tanpa aragu. Kembali. Ningki melompat dan meninju pedang terbang itu. Pedang terbang yang baru saja keluar dari tubuhnya langsung terlempar kembali ke tubuh Ji Seng Yuan. Ji Seng Yuan sedikit tercengang. Pada saat yang sama, matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Kekuatan macam apa itu? Jika pukulan itu mendarat padanya, bukankah itu akan meledakkan tubuhnya? Mengaum. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Saat Ningki berbalik, teknik telapak tangan yang ekstrim menyerang dengan keras. Dua orang yang bersiap untuk menyerang Ningki secara diam-diam, dan mereka tampaknya adalah ketua persekutuan keluarga Ji, langsung mengeluarkan setegup darah dan terbang mundur, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, sudah ada ratusan makhluk abadi tergeletak di sekitar kaki Ningki. Meski tidak ada satupun yang tewas, semuanya sedikit banyak terluka. Makhluk abadi yang tersisa berdiri di kejauhan, tidak berani mendekati Ningki. Kakak senior Seng Yuan, ayo kita berdebat lagi lain kali. Ningki menatap Ji Seng Yuan dari atas dan tersenyum tipis. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Jilong Yue terlatih-tatih mendekati Ji Seng Yuan dan yang lainnya dan menarik mereka satu per satu. Makhluk abadi lainnya juga berdiri setelah beristirahat beberapa saat. Ekspresi mereka sedikit rumit. Ada rasa malu, marah, kaget, dan takut saat mereka melihat punggung Ningki. Setelah kita meninggalkan tempat ini, saya pasti akan melaporkan hal ini kepada Patriark Huagu. Anak ini tidak peduli dengan aturan klan dan mengamuk. Jilong Yue berkata dengan dingin. Ji Seng Yuan dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Saat ini, mereka masih belum tenang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikalahkan oleh Ningki sendirian tanpa bisa melawan. Yang paling penting, pemandangan ini dilihat oleh makhluk abadi dari delapan klan besar lainnya. Orang ini pemberontak. Kalian semua harus berhati-hati di masa depan. Meng Hao berjalan ke arah Ji Seng Yuan dan yang lainnya dan berkata dengan tenang. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Atau tunggu di sini? Ji Seng Yuan mendengus dingin. Beberapa klan lain menyarankan untuk mengikuti Ningki. Karena Ningki tidak takut, jika mereka masih menunggu di sini dan jika ada peluang, bukankah Ningki yang memonopoli mereka? Warisan Dao Jimat di Makam Sage Agung bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Tapi kali ini, jumlah kita sangat banyak. Jika semua orang mendapat bagian, dengan bakat kita dan bantuan pihak luar kuno, kita menang kita tidak perlu khawatir tubuh kita akan meledak, kata Ji Seng Yuan. Saya mendengar dari Zuhanyu bahwa mereka yang memperoleh warisan Dao Jimat semuanya memasuki istana misterius. Seharusnya yang ada di depan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat menyusul. Meng Hao mendengus. Kota kuno ini sangat besar. Meski bangunan di sekitarnya tidak memiliki aura kehidupan sedikitpun, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak melihat cahaya siang hari, namun tetap memberikan kesan megah dan megah. Bisa dibayangkan arus orang yang tak ada habisnya saat kota kuno ini berada pada puncaknya. Selain dua patung di gerbang kota, sepertinya tidak ada batasan lain di kota kuno tersebut. Ningki berjalan begitu lama dan tidak menemui bahaya apapun. Tidak lama kemudian, Ningki tiba di gedung itu. Pintunya terbuka lebar dan bagian dalamnya gelap gulita. Tampaknya bagaimanapun juga, matanya tidak dapat menembus lapisan ini. Dia bisa melihat pemandangan di dalam kegelapan. Ji Seng Yuan dan yang lainnya berhenti di depan pintu. Mereka memandangi gedung itu sambil memandang Ningki. Mereka bertanya-tanya apakah Ningki akan masuk begitu saja seperti ini. Ketika dia sampai di depan pintu gedung, perasaan di hati Ningki sepertinya semakin kuat. Ada sesuatu di dalam gedung yang menunggunya. Apakah pemilik raungan marah itu? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Mata Ningki berkilat ragu. Kemudian, tatapannya secara bertahap menjadi ditentukan saat dia berjalan ke dalam gedung. Di aula kosong, hanya ada singgah sana di tengahnya. Sesosok duduk di atasnya. Sosok itu sepertinya sedang mengukur Ningki. Benarkah ada seseorang? Apakah makhluk kuat yang baru saja mengaum? Mata Ningki bergerak sedikit. Dia bertanya ragu-ragu, senior. Suara Ningki bergema di aula. Selain itu, suasananya sangat sepi. Sosok itu tidak menanggapi Ningki. Ningki maju selangkah dan akhirnya bisa melihat sosok itu dengan jelas. Ternyata itu adalah patung dan bukan manusia hidup. Patung yang duduk di singgah sana itu jauh lebih tinggi dari rata-rata orang. Meski hanya duduk, tingginya masih lebih dari enam kaki. Patung ini sangat aneh. Ketika Ningki ingin melihat seperti apa, dia menyadari bahwa wajah patung itu sangat halus. Tidak ada fitur wajah. Seolah-olah pengrajin yang membuat patung ini tiba-tiba menghadapi keadaan darurat. Ia hanya sempat menyelesaikan pemahatan tubuh dan tidak sempat memahat wajah. Pada saat ini, Ji Seng Yuan dan yang lainnya juga masuk ke Aula, masih menjaga jarak tertentu dari Ningki. Patung yang selama ini tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat lengannya saat mereka tiba. Di depan semua orang, perlahan-lahan ia membuka telapak tangannya yang terkepal. Di tengah telapak tangannya terdapat jimat berbentuk persegi dengan cahaya kemasan mengalir di atasnya. Jimat Dao yang lengkap. Ji Seng Yuan dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka tidak mengira akan ada warisan jimat Dao di sini, dan sedemikian rupa. Sepertinya makhluk kuat itu telah sepenuhnya memisahkan Dao jimatnya dan menyimpannya di sini. Dalam keadaan normal, jika seseorang mengalami pertemuan yang tidak disengaja, mereka pada dasarnya akan memadatkannya dengan memahami informasi yang diturunkan oleh pendahulunya. Mereka belum pernah melihat orang yang bersedia menyerahkan jimat Dao mereka kepada seseorang yang datang setelah mereka. Suara mendesing. Ji Seng Yuan dan yang lainnya tidak lagi takut pada Ningki. Di bawah daya tarik Dao talismen yang lengkap, mereka menggunakan kecepatan tercepat dalam hidup mereka untuk bergegas menuju patung batu. Selama mereka bisa mendapatkan Dao talismen ini, tidak peduli siapa orangnya, budidaya mereka akan meningkat pesat. Dengan kekuatan Dao talismen, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Ningki. Namun, mereka tidak mencapai tujuan mereka. Saat mereka berlari ke depan, jimat di tangan patung batu itu melepaskan ribuan sinar cahaya yang langsung memasuki ruang di antara alis mereka. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Angin berhenti bertiup, Ji Seng Yuan dan yang lainnya masih dalam posisi yang sama saat mereka berlari ke depan. Kakinya sudah berada di udara, namun ia tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, dia terpaku di udara. Cahaya kemasan pada Dao talismen bahkan keluar dari aula utama. Kelompok dewa yang mendalam di luar yang belum memasuki aula utama tepat waktu juga memiliki cahaya kemasan memasuki ruang di antara alis mereka. Semua gerakan mereka membeku begitu saja. Di luar kota kuno, Ji Suan Ling dan sembilan kaisar abadi lainnya berdiri bersama dan memandang kota kuno dengan mata serius. Namun, karena kesadaran ilahi mereka tidak dapat memasuki kota kuno, mereka tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya bisa menunggu seseorang keluar dari kota kuno untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Para dewa besar di planet Kunlun merasa seperti seekor anak kucing yang sedang menggaruk-garuk hati mereka. Namun, karena dewa abadi yang dibawa Ji Suan Ling dan yang lainnya telah memperhatikan mereka, mereka tidak berani bergerak meskipun hati mereka gatal, jangan sampai mereka dibunuh oleh pihak lain. Saat perhatian semua orang terfokus pada kota kuno, sesosok tubuh menerobos udara dan tiba. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di lapangan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa menutup jarak yang jauh. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang sarjana yang tampaknya lemah. Semua dewa yang hadir memandangnya serempak. Meskipun mereka tidak bisa merasakan aura sedikitpun darinya, tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai sarjana yang lemah. Siapa Anda, Yang Mulia? Ekspresi Meng Dangkong dan kaisar abadi lainnya sedikit berubah. Mereka tidak dapat melihat latar belakang sarjana ini. Ini berarti tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada mereka. Namun, di dunia abadi, selain boneka kaisar abadi Langia, kaisar abadi lainnya berasal dari Klan Tiandau. Semua orang saling kenal. Dari mana asal orang ini? Saya Kanopi. Eksistensi terpelajar tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Setelah jeda, dia berkata, ini adalah pikiran baik, jadi silakan pergi dulu, jangan sampai pikiran jahat terbangun. Ketika itu terjadi, darah akan mengalir seperti sungai. Bukan ini yang ingin saya lihat. Kemudian, pandangannya tertuju pada kota kuno. Senyuman di matanya semakin lebar. Kota kuno ini memiliki aura orang itu. Sepertinya dia meninggalkan sesuatu. Di dunia abadi, hanya aku yang memenuhi syarat untuk mengambilnya, Kan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Canopi berjalan ke kota kuno. Pemikiran bagus. Pikiran jahat. Meng Dangkong dan kaisar abadi lainnya bingung. Tetapi melihat pihak lain ingin memasuki kota kuno, mereka tentu saja tidak mengizinkannya. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mendapat bagian dari kesempatan yang diperoleh klan Tian Dao? Yang mulia, mohon tunggu. Elefe Yuan bergerak sedikit dan muncul di hadapan Tian Peng. Dia tersenyum, tempat ini sudah menjadi milik seseorang. Yang mulia, mohon jangan melangkah lebih jauh. Meng Dangkong, Kian San, dan kaisar abadi lainnya semuanya maju dan mengepung Canopi. Hanya Jisuan Ling yang tidak bergerak. Dia berdiri di tempatnya dan memandang Canopi dengan cemberut. Matanya bersinar karena kontemplasi. Kamu bukan tandinganku. Aku tidak ingin mengambil nyawa siapapun. Silakan minggir. Canopi tersenyum. Arogan. Meng Dangkong mencibir. Detik berikutnya, Canopi tidak bergerak sama sekali dan Meng Dangkong tertangkap di tangannya. Elefe Yuan dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. 2889. Mata Meng Dangkong dipenuhi ketakutan. Dia menyadari bahwa kekuatan Dao Agung dan bahkan Dao Talismen di tubuhnya sepertinya ditekan oleh perebutan pihak lain. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Jangan paksa saya. Changpeng tersenyum dan dengan santai membuang Meng Dangkong. Meng Dangkong melayang di udara dan terbang menjauh. Semuanya, hentikan. Orang ini adalah Jenderal Tianpeng dari klan abadi kuno, seorang kultifator langkah ketiga dari zaman kuno. Dia baru saja melarikan diri dari segel beberapa waktu lalu. Jisuan Ling akhirnya teringat asal usul dua kata, Tianpeng. Jejak pengerian muncul di matanya saat dia mengirimkan suaranya ke semua orang. Elefe Yuan dan yang lainnya ingin bergabung untuk melihat apakah mereka dapat menekan pihak lain, tetapi setelah mendengar transmisi Jisuan Ling, tubuh mereka bergetar dan tanpa sadar mereka menjauh. Jenderal Tianpeng. Jejak ketakutan perlahan muncul di mata semua orang. Faktanya, selama perang besar keabadian dan iblis, kaisar abadi yang hadir hanyalah dewa surga. Bahkan ada beberapa karakter minor seperti Earth Immortals yang belum lahir. Bahkan leluhur kuno klan yang masih hidup adalah yang paling kuat saat itu. Mereka hanya berada di alam kaisar, dan beberapa hanya dewa abadi. Jika orang di depan mereka benar-benar seorang kultifator langkah ketiga kuno yang melarikan diri, maka dia jauh lebih kuat dari mereka dalam hal senioritas dan kultifasi. Haha. Tianpeng melihat tidak ada yang menghentikannya, jadi dia tersenyum dan berjalan menuju kota kuno. Pada saat ini, suara gemuruh lain datang dari kota kuno. Enyahlah. Gelombang udara melonjak menuju Tianpeng. Namun, tidak seperti Kian San, Tianpeng tidak ditolak oleh gelombang udara. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan meninju, langsung menghancurkan gerbang kota kuno. Setelah bertahun-tahun, bahkan metode orang itu tidak dapat dipertahankan pada puncaknya. Hem, aura Dao Talisman. Setelah aku melahap Dao Talisman ini dan memadatkan roh primordialku lagi, aku akan memiliki kesempatan untuk menemukan a jalur kultifasi di alam Shen Luo. Tianpeng bergumam pada dirinya sendiri dan mengambil langkah maju, memasuki kota kuno. Orang-orang abadi di planet Kunlun saling berpandangan. Akhirnya, seseorang mengumpulkan keberanian dan berlari menuju kota kuno. Saat ini, orang-orang dari klantian Dao tidak lagi menghentikan mereka. Yang lain menghela nafas lega dan buru-buru mengikuti mereka ke kota kuno. Dalam sekejap, hampir semua makhluk abadi melonjak ke kota kuno. Hampir semuanya melonjak ke kota kuno. Segel kota kuno tampaknya telah kehilangan efektivitasnya, memungkinkan dewa primordial, dewa mistik, dan bahkan Gren Luo untuk masuk. Ketika Patriark Jiang Tiansu pergi, dia mengatakan bahwa para dewa kuno ini memiliki basis budidaya mereka yang lumpuh. Paling-paling, mereka hanya sekuat para leluhur kuno klan kami. Kami akan segera mengirimkan kabar kembali. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan para leluhur menyadarinya. Mereka mungkin akan setuju untuk membantu kita. Mengapa Anda tidak membuat pengecualian dan keluar? Kaisar Abadi keluarga Jiang mengirimkan suaranya dengan ekspresi serius. Mendengar ini, yang lain sedikit mengangguk. Kemudian, mereka menggunakan berbagai metode komunikasi untuk mengirimkan berita tersebut kembali ke klan Tiandao. Dalam sekejap, semua nenek moyang klan Tiandao yang mengasingkan diri terbangun oleh berita tersebut. Pavilion Surga Dao Di sembilan langkah menuju surga, di aula belakang patung, puluhan orang berkumpul lagi. Canopi Marshal telah muncul. Dia ada di bintang Kunlun di wilayah Abadi Surga Brahma. Seorang tetua keluarga Ying berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Jiang Tiance mengangguk ringan. Benar. Sebuah makam kuno telah muncul di bintang Kunlun, dan Marsikal Canopi telah datang untuk itu. Saya khawatir makam ini benar-benar makam seorang sage agung. Bagaimana menurut kalian semua sekarang? Basis budidaya Canopi Marshal pasti belum pulih sepenuhnya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk menangkapnya dan membawanya kembali. Menekan dia lagi. Pertama Tianpeng, lalu Raja Kinguang, dan kemudian Jiang Tians. Pasti ada sisa-sisa klan Abadi Kuno di balik semua ini. Jika Anda benar-benar dapat menghubungi dunia Shen Luo, Anda harus meneruskan masalah ini. Saya punya perasaan bahwa tidak lama lagi, kita akan melawan klan Abadi Kuno lagi. Tetua keluarga Kian berkata dengan ringan. Aku akan memberitahu alam Shen Luo tentang hal ini. Kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika masih ada sisa-sisa klan Abadi Kuno, mereka tidak akan mampu menggoyahkan fondasi klan Tian Dao. Sekarang kita sudah siap berbicara tentang Canopi, siapa yang tertarik bergabung dengan kami. Jiang Tiance berkata dengan ringan. Ola menjadi sunyi. Semua orang saling memandang, lalu menunduk, seolah tidak tertarik. Kalau begitu biarkan Bapak Bangsa berbicara kepadamu secara pribadi. Sedikit ejekan muncul di mata Jiang Tiance. Semua orang sedikit terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, cermin perunggu muncul di depan Jiang Tiance. Salam, Patriark. Jiang Tiance membungkuh hormat. Jiang Jianbo dan Jiang Yuan Shen, dua tetua keluarga Jiang, buru-buru memberi hormat. Para tetua dari delapan keluarga lainnya sangat terkejut dan tidak berani berpikir terlalu banyak. Mereka berdiri dari tempat duduknya dan memberi hormat pada cermin perunggu. Cermin perunggu tidak bergerak sama sekali. Ola itu sangat sunyi. Setelah beberapa lama, awan kabut hijau samar tiba-tiba muncul dari cermin tembaga. Melihat hal tersebut, Jiang Tiance segera menjelaskan sebab dan akibat kejadian tersebut. Zhou, Su, Ying, Lu, pergilah ke bintang Kunlun dan bawa kembali Canopi. Suara acu-ta-acu datang dari balik kabut hijau. Suaranya terdengar sangat mudah, tetapi ketika para tetua mendengar suara ini, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka menjadi lebih hormat. Mereka tidak bisa melupakan suara ini. Itu adalah suara sang patriark yang sendirian mendirikan keluarga Tian Dao. Kemudian, dia memimpin keluarga Tian Dao, kekuatan yang sedang meningkat, untuk mengalahkan klan abadi kuno yang telah mendominasi zaman kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi, memungkinkan keluarga Tian Dao naik ke puncak dunia abadi. Kabut hijau berangsur-angsur menghilang. Jiang Tiance juga menyingkirkan cermin perunggu itu. Dia memandang para tetua keluarga Zhou, Su, Ying, dan Lu dengan acuh-ta-acuh. Para tetua lainnya dari klan Ji, klan Qian, dan klan Ding juga mengarahkan pandangan mereka pada empat klan. Keempat tetua tampak sedikit tidak enak dilihat. Mereka bertukar pandang dan akhirnya tidak berani melanggar perintah Jiang Tian Su. Mereka memutuskan untuk masing-masing mengirim satu orang ke bintang Kunlun untuk menangkap Marsikal Canopy. Kota kuno. Di dalam dan di luar aula. Waktu sepertinya telah berhenti. Semua orang tetap di posisi sebelumnya, tidak bergerak. Hanya cahaya keemasan di gelabela mereka yang membuat kepala mereka berkedip-kedip seperti lentera. Lampu beberapa orang sedikit lebih terang, sementara yang lain sedikit lebih redup. Misalnya, gelabela Ningki saat ini adalah yang paling terang di antara ribuan dewa mistik yang hadir. Pikiran Ningki sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Namun keadaan gelap ini tidak berlangsung lama. Kata-kata emas besar muncul di kehampaan di sekitarnya. 2.890 Jiseng Yuan dan yang lainnya sepertinya sama dengan Ningki. Mereka semua membuka mata dengan bingung. Semua orang menemukan bahwa di depan mereka, paling dekat dengan patung batu, berdiri sebuah eksistensi yang tampak seperti seorang sarjana. Saat ini, cahaya kemasan dari jimat di tangan patung batu sedang diserap oleh cendikiawan tersebut. Siapa dia? Kami baru saja menerima warisan jimat itu, tapi sebelum itu dimulai, kami diganggu oleh orang ini. Apakah dia akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Pilar cahaya emas di antara alis Tian Peng lebih tebal dari alis orang lain. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa Tian Peng sepertinya membuat semacam segel tangan. Sebelumnya, mereka secara pasif menerima warisan, tetapi sekarang, pihak lain jelas-jelas mengambil inisiatif untuk mencuri warisan semua orang, berniat mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Siapa orang ini? Mengapa para dewa membiarkan dia memasuki tempat ini? Jilong Yue mau tidak mau bertanya. Saat ini, tidak ada seorang pun dalam suasana hati yang baik. Mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerima warisan jimat, tapi sekarang diganggu oleh seseorang. Termasuk Ningki, ekspresi semua orang jelek. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Jilong Yue, tapi tidak lama setelah dia selesai berbicara, para dewa abstrus di luar Aola memberi jalan. Ji Suan Ling dan Kaisar Abadi lainnya perlahan berjalan ke Aola dan melihat punggung Tian Peng dengan ekspresi serius. Ekspresi Meng Dangkong sangat jelek. Meskipun dia tidak terluka oleh lemparan Tian Peng barusan, dia telah kehilangan muka di depan begitu banyak kenalan dan juniornya. Warisan ini bukan milikmu. Patung batu itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Tian Peng, berbicara dalam bahasa manusia. Ketika semua orang mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Mungkinkah suara gemuruh tadi berasal dari patung batu ini? Apakah ia selalu hidup? Aku tahu. Tian Peng juga membuka matanya, tapi cahaya kemasan di antara alisnya tidak terputus. Dia masih dengan panik menyerap kekuatan jimat itu. Di saat yang sama, dia tersenyum pada patung batu itu. Jimat ini ditinggalkan oleh orang itu. Saya tidak tahu untuk siapa dia akan meninggalkannya, tetapi karena saya telah keluar dan alam abadi tidak memilikinya, saya secara alami akan menerimanya. Untuk dapat menekan keberadaanku, secara alami aku akan menerima Dautalismen ini. Dengan itu, tidak akan lama lagi aku bisa mencapai level monyet dan membalas dendam untuk kita yang abadi. Itu bukan milikmu. Patung batu itu berbicara lagi. Di saat yang sama, telapak tangannya perlahan menutup. Senyuman tipis di wajah Tianopi Peng tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, ekspresi itu digantikan oleh ekspresi seram dan penuh kebencian. Suhu diaulah sepertinya turun puluhan derajat karena hal ini. Apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku. Saat itu, dia berada di langkah keempat, tapi dia membuat klan abadi kuno saya menderita kekalahan telak. Ini hanya ketertarikan. Buka. Tianpeng meraung sangat kesal. Tiba-tiba, gelombang kekuatan keluar dari tubuhnya dan melingkari jari patung batu itu dengan erat. Telapak tangan yang semula menutup perlahan dibuka oleh kekuatan ini. Langkah keempat. Mungkinkah ini jimat yang ditinggalkan orang itu? Ketika Jisuan Ling dan Kaisar Surgawi lainnya mendengar ini, seolah-olah badai melanda hati mereka dan ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Marsikal Tianpeng datang ke tempat ini setelah lolos dari segel. Ternyata ini bukanlah makam seorang sage agung, tapi keberadaan langkah keempat yang bahkan lebih kuat dari seorang sage agung. Hanya ada satu kultifator langkah keempat di klan abadi kuno, dan itu adalah Kaisar Ilahi Beesuan. Apakah ini jimat Kaisar Ilahi Mistik Utara? Mata sembilan Kaisar Langit menjadi sangat berapi-api. Seperti yang diharapkan, apakah ini jimat milikku? Ningki sedikit terkejut. Jika dia benar-benar reinkarnasi Kaisar Ilahi Mistik Utara, maka jimat ini seharusnya menjadi miliknya. Oleh karena itu, ketika dia memasuki planet Kunlun, sistem tiba-tiba mengeluarkan misi kemajuan, yang juga memiliki penjelasan yang masuk akal. Sistem itu, mengingatkannya. Memikirkan hal ini, Ningki ingin memeriksa atribut Tianpeng, tetapi menemukan bahwa semua atributnya berupa tanda tanya, dan hanya namanya yang terlihat jelas. Marsikal Tianpeng, Su Gangli. Su Baji, ini Su Baji. Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi aneh. Jika pihak lain sedikit lebih berotot, akan lebih mudah baginya untuk menerimanya. Namun, pria berpenampilan lemah ini sebenarnya adalah Su Baji, yang memimpin 80 ribu angkatan laut sungai surgawi. Namun, bahkan monyetnya pun sudah mati, dan Raja Iblis Banteng masih ditindas. Bagaimana Zubaji tiba-tiba terbebas? Sebelum Ningki sempat memikirkannya, Meng Dangkong dan Kaisar Langit lainnya mau tidak mau bertanya. Meskipun Tianpeng lebih kuat dari mereka, mereka dapat melihat bahwa Tianpeng saat ini sedang berjuang melawan patung batu itu dan jelas tidak punya waktu untuk diganggu. Ini adalah pertemuan kita yang tidak disengaja. Ayo serang bersama. Meng Dangkong mengirimkan suaranya kepada Ji Suan Ling dan yang lainnya. Mereka awalnya mengira bahwa kesempatan ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan merupakan milik generasi muda. Namun, jika Dautalismen ini benar-benar ditinggalkan oleh Kaisar Ilahi Mistik Utara, mereka sangat rela membiarkan Dautalismen ini menggantikan Dautalismen yang telah mereka bentuk sendiri. Sembilan Kaisar Surgawi bergabung dalam pertarungan memperebutkan Dautalismen. Gelombang udara yang menakutkan segera memaksa Ningki dan yang lainnya mundur. Pada akhirnya, mereka tidak bisa diam di aula dan hanya bisa lari keluar aula. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, bahkan Ningki akan diperas menjadi daging cincang. Betapa beraninya kamu, beraninya kamu mencuri kesempatanku. Segera, raungan marah Tianpeng terdengar dari aula. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari aula seperti bola meriam dan mendarat dengan keras di tanah. Meng Wangu. Saat semua orang melihat wajah sosok itu, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Meng Dangkong batuk beberapa suap darah dan tampak sedikit putus asa. Lengannya telah menghilang. Melihat lukanya, sepertinya lengan kanannya telah digigit monster. Dialah yang diusir oleh Tianpeng dan sekarang, dialah orang pertama yang terluka. Wajah Meng Dangkong begitu muram hingga hampir meneteskan tetesan air. Dia tidak memilih untuk memasuki aula lagi. Sebaliknya, dia duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Luka di lengan kanannya sepertinya memiliki sisa kekuatan. Saat itu gelap gulita. Dengan cedera seperti itu, bahkan manusia abadi akan dapat menumbuhkan kembali lengannya dalam waktu singkat. Namun, kondisi Meng Dangkong tampaknya jauh lebih serius. Dia menggunakan kekuatan dao besar di tubuhnya untuk melawan sisa gas hitam di lukanya. Ketika para dewa melihat ini, tidak peduli apakah mereka berasal dari keluarga Tian Dao atau Bintang Kun Lun, mereka tidak berani mendekati aula. Para dewa yang ingin memasuki aula lebih awal tetapi menahan diri pada saat genting merasa ketakutan. Bahkan seseorang seperti Meng Dangkong pun terluka. Jika mereka masuk, bukankah mereka akan mencari kematian? Tanda tanya. Setelah beberapa detik, sosok lain terbang keluar. Itu adalah kaisar abadi keluarga Kian, Kian San. Sama seperti Meng Dangkong, lengan kanannya pun tergigit. Lalu datanglah Elefe Yuan, kaisar abadi keluarga Ying, kaisar abadi keluarga Su. Tanpa kecuali, kelompok tangan kanan kaisar abadi semuanya tergigit. Seperti Meng Dangkong, mereka semua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka mengatur pernafasan. Saat ini, hanya Jisuan Ling yang masih berada di dalam. Terima kasih telah menonton!